Timnas Indonesia U24 memulai kiprah di Asian Games dengan meraih kemenangan 2-0, atas Kyrgyzstan di Zhejiang Normal University East Stadium, China, Selasa, 19 September 2023. Gol pasukan Indra Shafri semuanya lahir di babak kedua melalui ramai Rumakyek, menit 58, dan Hugo Samir, menit 90. Kemenangan ini membawa Indonesia untuk sementara memuncaki klasemen grup F. Tim merah putih berada di urutan teratas dengan 3 angka. Rumor transfer Liga 1 kembali bergejolak ketika Osvaldo Hai kabarnya sudah mendapatkan klub, eks Persija Jakarta itu dirumorkan ke Barito Putera. Menyebut nama Osvaldo Hai, tentu teringat akan salah satu pemain muda yang bersinar bersama timnas Indonesia. Osvaldo pernah membawa timnas juara piala AFFU 22 2019. Jika benar Osvaldo Hai akan merapat ke kubu Barito Putera di paruh musim Liga 1 nanti, untuk menambah ketajaman lini depan Laskar Antasari. Pertandingan persebaya melawan Arema bakal digelar pada Sabtu, 23 September 2023. Gelandang Bajol Ijo Zivalente memberikan pesan kepada seluruh penggemarnya saat laga nanti berlangsung. Pemain berusia 29 tahun tersebut menekankan agar penggemar setia Bajol Ijo berada di jalur yang nyaman saat melawan Arema nanti. Menurutnya, Bonek Mania harus menjadi supporter yang baik dengan memberikan contoh yang positif dalam setiap pertandingan. Persikabo 1973 belum juga lepas dari rentetan hasil negatif, mereka pun masih terpuruk di zona degradasi sampai dengan pekan ke-12 Liga 1 Indonesia musim 2023-2024. Aji Santoso pun mengakui bahwa rentetan hasil buruk tersebut berpengaruh terhadap mental tim asuhannya. Eks pelatih persebaya Surabaya itu pun menyebut bahwa dia bersama jajaran tim pelatih memang tak memberikan banyak target kepada para pemain di putaran pertama ini. Aji Santoso berjanji bakal melakukan perombakan skuad di putaran ke-2 Liga 1. Menurutnya hal itu sudah ia komunikasikan dengan manajemen. Persib Bandung untuk pertama kali duduk di papan tengah kelasemen sementara di Liga 1. Hal itu berkat hasil positif yang diraih oleh Pangeran Biru, julukan Persib Bandung, dalam beberapa pertandingan terakhirnya. Bojan Hodak pun mengatakan hasil yang ditorehkan oleh Daisuke Sato dan kolega sukses meredam tekanan yang selama ini diberikan kepada Persib. Tim besutan Bojan Hodak itu sukses duduk di peringkat ke-7. Serdadu Tridatu akan melakoni laga perdana AFC Cup 2023, dengan bertamu ke markas Talion Laguna FC, di non-football stadium, Filipina, Rabu, 20 September 2023. Pelatih Bali United, Stefano Cugura, mengatakan bahwa kondisi timnya sedang dalam kondisi prima jelang memulai perjuangan di AFC Cup 2023. Motivasi tinggi dan menjadi wakil Indonesia di ajang internasional bersama PSM Makassar menjadi alasan utama Bali United optimistis meraih hasil positif di laga perdana.